Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel yuknya aku Utri Harsha kali ini aku enggak bakalan di video cara pemakaian apa gimana cuma karena aku baru mengetahui apa sih manfaat dari sunblock dan sunscreen kali ini aku bakal ngasih tahu sama kalian ternyata banyak banget manfaat yang tertandung dalam sunblock dan sunscreen sebelumnya aku dari dulu enggak pernah pakai sunblock atau sunscreen terus setelah belakangan ini aku lihat di kulit tangannya aku sampai ada bintik-bintik hitam di wajah juga mulai ada yang bintik-bintik hitam terus tanpa aku sadari di kaki juga tangan aku belang kaki aku belang semuanya gelang dan itu nggak enak lihat dan aku mulai searching-sarching apa sih kenapa sih bisa sampai gelang dan kenapa susah banget baliknya warna kulit itu dan aku baru tahu dari situ ternyata kulit kita itu kalau terkena cahaya matahari dan menyerap UVA dan UVB dari matahari itu maka UVA itu bisa menimbulkan keriput cepat penuaan gini dan segala macam sesuatu yang tidak baik untuk kulit dan kalau kita menyerap UVB dari cahaya matahari itu maka kulit kita itu akan menjadi gelang hitam dan warnanya enggak merata dan itu akan sulit lagi untuk dikembalikan warnanya dan waktu yang sangat lama makanya ternyata itu sangat penting banget kita menggunakan sunblock dan sunscreen di kulit kita belakangan ini aku sih belum menemukan sunblock atau sunscreen yang bagus yang rekomen atau gimana cuman karena aku belanjanya dekat aja di minimarket jadi aku pertama kali itu beli sunblock yang SPF 30 nya Vaseline cara pemakaian dari Vaseline ini kita oleskan ke seluruh tubuh kita ini bukan untuk wajah ya ini cuman lotion untuk kulit dan aku enggak berani pakai ini untuk wajah walaupun ada beberapa orang yang pakai ini untuk wajah cuman aku enggak rekomen ini untuk wajah karena aku sendiri enggak berani pakai ini untuk wajah wajah dan pakai di seluruh tubuh dan satu hal yang harus kalian ingat kalau maka ini kalian enggak boleh kulit makanya itu kalau aku enggak salah sih 0,8 mili ya untuk setiap kulit yang kalian pakai itu jadi untuk sunblock sebesar ini yang ukuran 100 mili ini kalian harus menghabiskan sunblock ini dalam waktu kurang dari satu bulan jadi begitu pentingnya sunblock ini gitu karena dari tebalnya sunblock yang kita gunakan itu dari sikulah dia akan melindungi kulit kita dari cahaya matahari dan kita harus mengulangi penggunaan sunblock ini setiap 1 kali dalam 2 jam kalau kalian di luar ruangan kalau kalian di dalam ruangan kalian bisa menggunakannya 1 kali dalam 5 jam setelah 5 jam kalian bisa oles kembali di kulit kalian dan kalau di luar ruangan kalian wajib wajib banget per 2 jam kalian harus pakai lagi kalau kalian benar-benar pengen kulit kalian terlindung dari sinar UVA dan UVB karena ternyata sinar UVA dan UVB itu sangat berbahaya sekali untuk kulit dan baru belakang ini banget aku tahu karena itu sangat berbahaya untuk kulit dan aku juga pernah searching orang yang udah tua umurnya udah 50 tahun tapi wajahnya tetap muda dan ternyata dia dari mudanya selalu rutin menggunakan sunscreen makanya untuk wajah aku nggak pakai sunblock yang ini aku pakai sunscreen dan sunscreen itu aku udah nyari di beberapa tempat di dekat rumahku dan aku nggak nemuin aku cuma nemuin sunblock yang SPF 30 dari Wardah dan beberapa hari ini aku udah mulai coba pakai sunblock yang SPF 30 dari Wardah ini dan untuk pengaplikasi yang pertamanya itu memang agak sedikit berminyak berminyak di wajah dan dia kan bilang di sini ini sunscreen gel tapi setelah aku memakainya itu rasanya sih aku nggak nemuin gel cuman aku menemukan tuh kayak lotion cair gitu di wajah dan kita harus nunggu beberapa saat dulu biar kering setelah itu baru kita bisa aplikasikan alis bedak dan bedak di wajah cuman pas aku pakai ini tuh aku ngerasa wajah aku terlindungi dari cahaya matahari dan pas makanya itu gimana ya lapisan dari sunscreennya ini terasa gitu di wajah dan pas maka bedak kelihatan lebih glowing gitu di wajah aku nggak tahu di orang lain makanya kayak gitu atau enggak gitu cuman di aku kayak gitu dan dari beberapa hari pemakaian ini sih nggak ada efek negatif gitu di wajahku dan aku bakal terusin pakai dari si sunscreen Wardah ini karena cuman untuk beberapa saat ini baru dua benda ini yang aku tungguin dan bisa aku gunain dalam waktu cepat karena aku udah dan setelah ini aku bakal lihatin sama kalian gimana cara menggunakan si sunscreen gelnya dari Wardah ini dengan SPF 30 nah kali ini aku bakal mencoba cara menggunakannya kalian bisa aplikasikan tipis di wajah kalian tapi karena aku banyak beraktifitas di luar jadi aku mengaplikasikannya lebih tebal dibandingkan dengan cara penggunaannya cukup ratakan dengan tangan kalian ke seluruh wajah kalian untuk pengaplikasian pertama itu kesannya wajah kita sedikit berminyak dan kuili gitu tapi nggak lama kok aku habis itu akan kering sendiri nah ini hasilnya dan setelah ini aku akan mengaplikasikan makeup di wajah aku satu satu dua dan tada ini hasilnya setelah aku mengaplikasikan bedak di wajahku nah tadi aku udah aplikasikan sunscreen gel ini di wajah dan kalian nggak lihat gimana cara aku mengaktifaskannya tapi aku akan membacakan lagi detail dari sunscreen gelnya SPF 30 dari Wardah ini Skin Protection PA++ aloe vera vitamin E dan pro vitamin B5 jadi di dalam sunscreen ini udah mengandung aloe vera vitamin E dan vitamin B5 jadi udah ada langsung aloe vera yaitu untuk melembabkan kulit udah ada screen protection PA++ dan disini juga dikasih tahu untuk melindungi wajah dari UVA, UVB, SPF 30 PA++ mencegah pengaruh buruk, sinar matahari, serta vitamin E sebagai antioksidan melembabkan dan ekstra aloe veranya itu sangat bagus untuk melambatkan vitamin B5 menjaga kelembapan kulit juga mudah merisak nyaman dan tidak lengket di kulit dan cara pemakaiannya itu dioles tipis di wajah dan di leher 15 menit sebelum kalian beraktifitas di luar ruangan atau di dalam ruangan yang matahannya itu kaca yang bisa menyertai matahari selanjutnya untuk di Fasulin Healthy Sunblock yang SPF 30 nah untuk Fasulin Healthy Sunblock yang SPF 30 ini memiliki UV protection dan water resistant UVA dan UVB non sticky formulation SPF 30 nah disini disuruh gunainya itu 10-15 menit sebelum kalian keluar ruangan dan kalian harus menggunakannya 1x2 jam setiap kali 2 jam kalian harus pakai sunblock ini lagi kalau kalian benar-benar pengen melindungi kulit kalian dari pengaruh buruk sinar UVA dan UVB nah disini di sunblock ini untuk merawat kulitmu agar tetap sehat dan kandungan yogurt protection yang personal dapat membantu merawat kulit dan aloe vera extra dan disini juga udah ada aloe vera extra dan juga mengandung yogurt jadi juga bagus untuk kulit melindungi kulit kalian agar tetap sehat jadi kalau untuk pemakian ini aku makinya sih lumayan tebal biasanya pemakinya lumayan banyak awalnya sih emang gak nak dilihat karena terlalu kusih itu di tangan pas lagi pakai ini aku coba aplikasikan di tangan kiri ini emang kelihatan beda sama tangan kanan aku cuman ini gak terlalu lama nanti dia akan menyerap sendiri dan kulit aloe kayak rasa berminyak itu dan gak terlalu timpang lah sama wajah makanya aku agak suka sekarang menggunakan salur karena memang membantu menaikkan warma kulit aku yang terlalu gelap belang ini jadi agak ngeblend ke wajah dan gak terlalu gelap jadi agak nyambung ke wajah aku yang udah pakai bedak biasanya aku memakainya kayak gitu nah guys jadi buat kalian semua aku sih cuman mister aku pengen kalian lebih ngelawat lagi diri kalian dan lebih belajar lagi dan aku pengen kalian komen di bawah dan kasih tau aku apa sih sandokan bagus yang gak terlalu mahal tapi rekomen gitu biar semua orang bisa menggunainya jadi orang gak terlalu mikir semua kalangan gitu waduh punya sandokan terlalu mahal ya pakai sunscreen juga mahal waduh susah banget perawatannya jadi aku pengen kalian di bawah komen dan kasih tau aku atau sunscreen yang bagus untuk kulit gitu yang gak terlalu mahal dan rekomen dipakai untuk semua orang itu aja review dari aku tentang penggunaan sandok dan sunscreen nah jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati